Hai guys kembali lagi bersama gue dan di video kali ini gue akan menjelaskan ini adalah AMD software AMD software ya Alderadin Edition ya ini dari Advanced Media Advanced Micro Revices atau AMD tadi nah ini dia ini saya sedang merekam dengan OBS studio di Windows 10 kalian lihat ini CPU nya 28% kita lihat GPU nya GPU nya 72% VRAM nya ini RAM nya harusnya RAM 16GB lebih bagus kalau menggunakan desktop ini lebih bagus menggunakan RAM yang besar ini RAM nya ini VRAM ini virtual ini RAM VRAM ya virtual RAM RAM ini singkatan RAM itu adalah Random Access Memory itu sekitar 4,8GB kita lihat dulu sekitar berapa RAM disinilah nah disinilah ini kecepatan dari AMD nya sendiri ini VRAM nya menggunakan AMD Radeon semua ini prosesornya ya ini prosesornya AMD A12 tahun 2018 RAM nya aku menggunakan RAM 8GB kita coba dulu sampling interval nya 5 kita coba dulu testing doang yang testing ini kita coba start logging kita coba start logging semoga Windows kita tidak blue screen seperti Windows 11 ya semoga Windows kita tidak error ya kita cek start logging kalau bisa oke kita cek overlay size nya 100% kita kurangin saja 50 terus transparency nya kita jadi 0% text color nya menggunakan putih ya teman teman advanced setting nya kita coba lihat ini ada beberapa setting settingan AMD software di Windows 10 ya jadi kenapa saya install Windows 10 karena laptop saya ini cocoknya Windows 10 malah belum mungkin cocok dengan Windows 11 makanya harus memenuhi persyaratan harus belum mengupgrade dari Windows 10 ke Windows 11 harus butuh dana dulu baru install nya dan ini adalah advisor nya ini performa dari laptop saya sendiri ya teman temannya ini dari 2018 2018 2018 akhir ini sekitar 4 tahun yang lalu saya dapat laptop ini awal awalnya sempat dapat laptop Lenovo itu menggunakan Windows 7 dan kali ini menggunakan laptop mereknya HP tetapi menggunakan Windows 10 kita coba dulu ini ada RAM ini RAM utilisasinya kita matikan ini RAM nya hilang GPU nya mati yang satunya terus VRAM nya juga ikut mati ini VRAM nya ya utilisasinya mati ini juga ikutan mati GPU nya juga mati fps atau frame rate persyaratan nya ini ya nih ini ya kecepatan dari laptop nya frame rate nya tidak ada soalnya belum nah ini menggunakan OBS 64 bit frame rate nya sekitar tidak ada nah ke gaming kalau saya sih kalau aku lebih suka ke game Minecraft karena game Minecraft itu paling gampang untuk saya mainin juga kayak Mobile Legends atau PUBG PUBG gitu lah game-game berat itu bisa menggunakan bisa mengikibatkan komputer kita ngelag ini ada jam anti lag ini aku nyalakan terus ada jam shield nya oh ini minimum fps nya 75 harusnya 119 ya ini Radeon chill ya remit oh ya kita pakai aja ini kita ada wait for vertical refresh ada advanced anti-aliasing ini kita pakai application setting kita enhance nah kita harus merestart kita punya game disini aku tidak membuka game AMD nya terus kita kembali ke home nah saya menggunakan OBS untuk merekam nya disini current session nya baru 7 menit disini apakah sama di aplikasinya kalau disini rekam nya baru 4 menit 12 detik jadi aku akan aku rekamnya itu 4 menit 12 detik ini berbeda sekali guys jadi ini dia saya menggunakan software AMD dari pada katalys ya AMD katalys itu kurang bagus dan tidak cocok dengan driver-driver aku ya kebetulan pakai yang kata AMD software ya yang al-radion edition ini ini some changes ya ini kita menggunakan aplikasi ini dan cocok ini berguna nah bagi para pengguna komputer yang menggunakan spek AMD Radeon seperti ini nah kita bisa cek aja semua Radeon AMD Radeon Mode Radeon RX 6000 series lah prosesor nya AMD Ryzen lah ya gitu-gitu aja yang penting semuanya harus up to date statusnya up to date ya ini kita cek for update misalnya kita up to date nah versi yang saya pakai untuk Radeon Software Edition nya aja adalah versi 22.6.1 dirilis pada feb... apa ya berapa ya bukan februari 8 kah berarti 8 februari tahun 2022 ini sih tahun ini udah berarti berarti sekitar 11 tahun lah atau agar 12 tahun soalnya 2023 soalnya tahun depan 2023 nah disini kita shop AMD products aku mau cari-cari driver AMD mana yang bagus mana yang bagus kualitasnya tinggi buat kita bisa bermain game yang berat-berat seperti PUBG yang 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 realistis banget game-game yang berat gitu saran saya operating system jangan menggunakan Windows 11 itu bisa mengibatkan komputer kalian nge-lag makanya saya sarankan pakai Windows 10 karena RAM nya maksimal 4GB untuk 64 bit dan 2GB untuk 32 bit jadi saya menggunakan Windows 64 bit saya cek aja sistemnya kita cek dulu sistemnya apakah Windows saya 64 bit atau 32 bit kebatalan operating system saya adalah 64 bit nah saya menggunakan touchscreen laptop saya menggunakan touchscreen Windows 10 yang saya pakai adalah Windows 10 Home bukan Windows 10 single single language ya bukan ya bukan Windows 10 single language atau bahasa simple nya bahasa-bahasa kegituan bahasa Inggris lah segala macem ini saya sudah aktifasi Windows nya kalau kalian mau upgrade dari Windows 10 Home ke Windows 10 Pro tinggal ganti aja disini sama di Windows 11 juga sama kita cari aja produk mau pakai produk Windows 10 atau Windows 7 Windows 8 bisa dan ini Windows 10 ini kalian bisa upgrade dari Windows 7 secara gratis tapi dari Windows 8 ke Windows 11 itu tidak gratis oke itu bersumber dari Om Harry Om Harry shares yang sudah membagikan sharing untuk upgrade dari Windows 10 ke Windows 11 nya dan tahun depan Windows 8.1 resmi pensiun dari Microsoft tidak apa istilahnya hand of support dari Microsoft nya sendiri jadi siap-siap upgrade ke Windows 10 maupun Windows 11 jadi sekali lagi bagi para pengguna Windows 8 atau Windows 8.1 tahun depan bulan Januari tanggal 10 tahun 2023 rencananya Microsoft akan mengakhiri dukungan Windows untuk Microsoft akan mengakhiri dukungan Windows 8.1 nah ini ini saya menggunakan RAM 8GB harusnya 10GB ya yang bagus atau 16 sih 16GB paling tinggi RAM nya itu 32GB tuset itu RAM tinggi banget dah nanti besoknya saya akan upgrade Windows nya masih Windows 10 cuma nanti edisinya saja saya mau upgrade ini kan saya menggunakan Windows 10 Home aku akan upgrade ke Windows 10 Pro menggunakan cara quick di sini change product or upgrade your edition Windows ini dia mau pakai Windows 7 kek kunci Windows 7 profesional atau ultimate bisa saja guys gratis upgrade ke Windows 10 itu gratis bayangkan kalau lo beli Windows 10 aja harus beli lisensi dulu beli license dulu baru bisa kalian pakai Windows 10 bentang-bentang kan di sini kan di poncok kanan sebelah sini kan di tulisannya ada tulisan activate Windows itu berarti nya kalau di sini pertanda kalian Windows kalian belum teraktifasi nah Windows saya teraktifasi karena tidak ada watermark tulisan activate Windows saya dulu pernah kayak halaman gitu kayak pengalaman gitu laptop saya masih pakai Windows 10 yang dulu bukan Windows 10 yang sekarang masih Windows 10 yang dulu di sini tulisannya activate Windows nah activate Windows di sini kalian wajib untuk mengaktifasinya jangan lupa ya aktifasilah segera mungkin nah akibat Windows kalian tidak teraktifasi itu kita tidak bisa obat-obat setting kita suka nah background nya seperti ini kalau Windows 10 Windows 10 Pro bukan Windows 10 Pro ini Windows 10 Home salah salah edisi lagi nah ini background kita ini background utamanya background utama Windows nya seperti ini Windows 10 tapi saya lebih suka pakai background yang ini AMD Ryzen meskipun prosesor saya AMD R12 lebih lebih speknya kayak laptop kentang ini nah ini dia lokasinya ada di sini kembali ke produk AMD software software ini cukup berguna untuk kalian pengguna AMD Radeon khususnya di semua Windows Windows 2 Windows 1 nya Windows 10 dan Windows 11 dan ini dia saya negaranya di Indonesia tempatnya di daerah Asia tapi tidak ada di daerah Asia Indonesia Indonesia tidak ada di sini karena di sini ada beberapa lokasi yang ada toko AMD nya di sini kalau di Jakarta kan di Mangga 2 kan kayaknya banyak jualan laptop tuh karena spek aja di situ mau beli laptop gaming itu bisa aja laptop laptop jaman sekarang itu pakai laptop gaming itu sebenarnya saya di sini laptopnya menggunakan SSD jadi laptop jaman sekarang banyak yang pakai SSD bukan HDD lagi tapi kadang-kadang laptop gaming pun banyak yang SSD satunya dipakai buat HDD satunya SSD HDD itu sih katanya hard disk ya hard disk drive ya Amerika Serikat kita lihat dulu untuk laptop ini tutorial cara belinya untuk para pengguna Windows 10 yang setia sama AMD Radeon mau barefoot Nvidia juga tidak bermasalah tetapi saya lebih suka dua-duanya sih AMD Radeon sama Nvidia GeForce ya paling kan Minecraft itu masih support Nvidia ya nah ini laptopnya di sini laptop-laptopnya nah ini laptop MSI Delta 15 prosesor AMD Ryzen 7 Radeon RX 6700 ini kenapa terganggu di sini aduh tapi untungnya di sini saya dengan saya di Indonesia tetapi ini driver-driver ini hanya di OneGree saja cuma front house saja available date nya ini ada laptop-laptop disini buat yang gaming ini yang gaming semua ya ini laptop-laptop nah ini RAM nya gede 16GB bisa buat laptop saya masih bisa aja buat upgrade RAM nah ini dia nih MSI Delta yang pertama adalah laptop MSI Delta 15 yaitu menggunakan prosesor AMD Ryzen 7 5800H dan Radeon RX 6700M AMD Radeon RX 6700M lalu menggunakan 1000 ya 1000GB SSD ya dan juga ada 16GB RAM punya saya 8GB jelek amat dah harusnya 16GB sih bagus ini ada laptop Alienware M17 R5 Gaming sistem AMD ini beda lagi ini AMD Ryzen 9 ini yang paling topik ini semuanya SSD ini laptop saya nih menggunakan SSD nih kita cek dulu device manager kita device manager harusnya RAM 16GB lebih bagus sih buat laptop saya RAM saya juga masih 8GB pengen upgrade RAM saya ke 16GB tapi gimana caranya nih sama kan ini saya menggunakan 512 SSD temen-temen terus 16GB RAM oke saya masih 8GB sih masih aneh ini ada masih banyak laptop-laptop lagi disini banyak laptop gaming SSD kapasitasnya 512 nya ada terus 256 nya ada kita ke bagian desktop ya ini sampai terakhir kita tidak akan panjang panjang soalnya saya mau tidur jam 10 malam jadi saya tidak ada sempet yang buat konten ya ini konten kita hari ini adalah AMD Radeon dan juga spek-spek laptop ya pembahasannya seperti itu nah kita masih ke Amerika Serikat kita ke desktop desktop PC atau laptop komputer 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 desktop yang investisinya gaming gitu nah ini CPU-CPU nya ini CRX side gaming ini paling buset 64GB RAM bayangkan 64GB gede banget speknya kapasitas RAM nya ini saya lebih pilih kalau desktop sih yang RX 6900XT AMD Radeon 6000 HDD harusnya SSD sih lebih baik atau mau gabungin aja gabungin dari antara HDD dan SSD itu harus kita gabungkan saja lenovo tick center eh CPU bawah kita punya loh yang di kantor itu menggunakan Intel ya Intel ya bukan AMD tapi Intel ini ada Lenovo think center pakai Windows 10 Intel graphics HD 630 terus SSD nya 128GB harusnya SSD sih sebenarnya bukan HDD lagi ini kan zamannya banyak komputer dan laptop sudah menggunakan SSD saya aja pakai SSD kok nah ini ada desktopnya ini paling terbaru yang paling yang paling yang paling terakhir ini ini bentuknya kayak proyektor sih cuma ini emang desktop komputer saya pengguna setia Radeon ya AMD Radeon ini paling kecil CPU nya oke itulah review singkat kali ini tentang AMD Radeon Software dan juga membahas produk-produknya jangan lupa yang para gamers gamers setia yang ingin mencoba komputer ini ada disini download download aja aplikasinya semua support untuk semua driver AMD Radeon tidak semua driver yang bisa support kecuali AMD terpercaya sebenarnya driver banyak sih kayak Nvidia atau Intel gitu kan banyak oke lah sekian video dari saya sampai jumpa di video ini jangan lupa ikutnya oke jangan lupa kan like comment share dan subscribe ke channel saya dan kita akan bertemu di video-video gue yang selanjutnya oke terima kasih bye 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 bye